Intro Halo Sobat KPR Hari ini kita akan bahas pertanyaan dari Sobat KPR tentang kapan sih kopi sertifikat bisa saya dapatkan dari bank? Nah, ini banyak yang nanya dan banyak informasi yang simpang siur makanya saya coba jelaskan disini supaya teman-teman bisa dapatkan informasi yang jelas dan akurat ada yang bilang kita bisa dapat kopi sertifikat langsung saat akat tapi ada juga yang bilang wah, nggak bisa kalau saat akat mah nggak mungkin bisa dapat pasti mesti tunggu dulu beberapa waktu nah, antara dua hal tersebut mana sih yang benar? nah, pastikan teman-teman simak video ini dari awal sampai akhirnya ya jangan sampai ada sebagian yang terlewatkan karena detail yang di-sharingkan disini penting buat teman-teman ketahui nah, saya akan menjawab dengan satu pertanyaan kalau kopi sertifikatnya kita bisa langsung dapetin pada saat akat itu kopi sertifikatnya masih atas nama siapa? kemungkinan kan masih atas nama si penjual jadi, di saat kita mendapatkan kopi sertifikat yang masih atas nama si penjual itu fungsinya kurang buat kita buat apa? kita megang kopi sertifikat tapi judulnya masih namanya masih si penjual bukan nama kita nah, itu buat apa juga kita simpan? boleh sih kita simpan kan, untuk menyatakan oh, dulu nih saya memang pernah beli nih sertifikatnya ini, gitu kopinya tapi ya, cuma sebatas itu kondisi tersebut tidak membuktikan bahwa kopi sertifikat yang teman-teman pegang itu memang ada artinya ada gunanya buat teman-teman untuk membuktikan sesuatu bahwa memang teman-teman yang memiliki nah, jadi kalau ada yang bilang begitu akat bisa langsung dikasih benar bisa dapet tapi gunanya kurang buat teman-teman jadi yang benar adalah teman-teman perlu menunggu satu waktu tertentu supaya si pihak notaris atau PPAT pejabat membuat akte tanah ini bisa beres ngurusin dokumen yang namanya AJB dan mengurus balik nama sertifikatnya tersebut supaya nanti kalau udah dikasih kopi sertifikatnya ke teman-teman teman-teman nanti ngeliat kopi sertifikatnya dan sudah bisa lihat bahwa ini adalah kopi sertifikat saya karena memang sudah ada namanya atas nama saya jadi kalau sudah dibalik nama dan teman-teman bisa pegang kopi sertifikatnya itu baru berguna berapa lama biasanya mesti nunggu ini bisa jadi cepat bisa jadi cuma dua minggu bisa jadi sebulan bisa jadi tiga bulan ini tergantung sebenarnya pada load kerja si pejabat membuat akte tanah tersebut maupun load kerja dari kantor BPN setempat kalau load kerjanya lagi banyak nih lagi kerjanya lagi banyak banget yang ada dokumen-dokumen mesti diberesin otomatis kan mau gak mau mesti ngantri beresinnya kan mereka kan kerjanya pasti satu-satu kan gitu gak mungkin satu langsung jemberingin bret langsung jadi beres semua gak seperti itu sih karena ini judulnya adalah transaksi properti yang nominalnya besar sekali jadi otomatis mereka pasti kerjanya juga mengikuti prosedur dan tata cara yang sudah diatur supaya segala sesuatunya berjalan dengan aman dan sesuai dengan hukum oke sampai disini dulu pembahasan kali ini semoga teman-teman bisa dapat informasi yang menarik dan bermanfaat buat teman-teman jangan lupa share ke teman-teman yang lain ya sampai jumpa di episode berikutnya bye bingungan ribet memilih KPR ajukan KPR kamu di kpracademy.com selamat menikmati